Freeswap yang diberikan oleh broker XM itu cukup bagus ya teman-teman Karena freeswapenya ini tanpa batas Dan bisa didapatkan oleh semua orang ya Nggak hanya muslim saja Oke, halo semuanya Selamat datang kembali di channel Auliaris Nah, di video kali ini ya Kita akan kembali membandingkan 2 broker forex yang terkenal Yaitu broker XM dan juga broker Vintage Nah, dalam video ini kita akan membahas 4 pembahasan penting dari kedua broker ini So, pastikan kalian simak video ini sampai akhir Supaya kalian bisa lebih mudah menentukan ya Kira-kira broker forex mana yang sesuai dengan keperluan kalian Oke, langsung aja ya Tanpa basa-basi lagi Kita mulai pembahasan yang pertama Nah, pembahasan yang pertama Di sini kita akan membandingkan kedua broker ini Itu melalui website Wikifx Nah, kita mulai terlebih dahulu dari broker XM Nah, kalau kita buka di website Wikifx Broker XM ini mendapatkan skor yang cukup bagus ya Ataupun bisa dibilang sebagai skor yang tertinggi saat ini Yaitu 9,02 Dan di sini juga tercantum informasi ya Bahwasannya broker ini itu berasal dari negara Siprus ya Dan for your information juga Broker XM ini merupakan broker yang cukup legend ya Dan juga sangat populer di Indonesia Terbukti mereka itu sudah beroperasi sejak tahun 2009 ya Which is hingga saat ini Mereka itu sudah beroperasi selama 14 tahun ya Dan sudah memiliki nasabah dari berbagai dunia Kemudian bagaimana dengan regulasi yang dimiliki oleh broker ini Kalau kita scroll ke bawah Di sini ada banyak sekali regulasi yang dimiliki oleh broker XM ya Ada ASIC dari Australia Ya, CAISEC dari Siprus Kemudian juga FSC ya Ini merupakan regulasi offshore mereka Ini juga offshore mereka ya dari Belize Kemudian ini juga Mereka juga sudah terregulasi di DFSA Ataupun ini Dubai ya Kalau nggak salah saya Ya teman-teman ya United Arab Emirates ya Ini ada di Dubai Nah, di antara beberapa regulasi ini Ada satu regulasi yang cukup ketat ya Yaitu regulator ASIC ASIC ini berasal dari Australia Dan merupakan salah satu regulator Yang termasuk ke dalam tier pertama ya Ataupun regulator paling ketat di dunia Nah, di sini kita ingin cek langsung ya Apakah benar XM benar-benar terdaftar di regulator ini atau tidak Di sini saya sudah ngecek langsung ke website resminya ASIC Di connectonline.asic.gov.au Dan saya searching XM Dan di sini muncul ya teman-teman Bahwasannya XM itu Mendaftarkan namanya di ASIC itu Dengan nama Trading Point of Financial Instrument PTY LTD Dengan nomor ACN ini ABN ini Dan mulai registrasinya itu Di tahun 2013 ya Jadi jaraknya itu Nggak terlalu lama Ketika mereka mulai beroperasi 2009 Empat tahun kemudian Mereka melebarkan sayap mereka Untuk menyasar pasar di Australia ya Dan langsung Mengurus legalitas mereka di ASIC Nah, di sini kalian bisa lihat Namanya Trading Point ya Of Financial Instrument Dan kalau kita samakan dengan yang ada di Wikifx Di sini juga tertera nama mereka adalah Trading Point of Financial Instrument PTY LTD Sesuai ya teman-teman Nama yang didaftarkan di ASIC Dan juga nama yang tercantum di Wikifx ini Nah, itu adalah skor singkat Broker XM menurut Wikifx Selanjutnya Bagaimana dengan skor yang diberikan Wikifx Kepada broker Vantage Nah, kalian bisa lihat sendiri Untuk skor yang diberikan Wikifx kepada Vantage Itu adalah 8,62 ya Kalau tadi Skor yang diberikan kepada XM itu 9,02 Di sini Perbedaannya itu Tidak terlalu jauh ya Cuman berbeda 0,4 saja Dan di sini juga tertulis Bahwasannya broker Vantage ini Itu berasal dari Negara Australianya langsung ya Jadi bukan dari negara-negara Lepas pantai Seperti Seychelles ya Kemudian seperti tadi XM itu berasal dari negara Siprus Tapi di sini Vantage itu berasal dari Negara Australia Dan for your information juga ya Vantage ini itu Sama seperti XM ya Tahun berdirinya Yaitu sama-sama berdiri Di tahun 2009 Dan hingga saat ini Mereka masih beroperasi ya Dan terus melebarkan sayapnya Ke berbagai belahan negara ya Dan bagaimana dengan Informasi regulasi yang mereka miliki Nah, di sini Kalau kalian perhatikan Mereka hanya memiliki Tiga regulasi Yaitu ASIC FCA Dan SIMA Nah, menariknya di sini Vantage memiliki Dua regulasi tier pertama ya Yaitu ASIC Dari Australia Dan juga FCA Dari Inggris Jadi, baik di Asia Maupun di Eropa Vantage ini serius Mengembangkan broker mereka ya Sehingga mereka langsung Mengurus Kepada regulator Yang terketat Di wilayahnya Masing-masing Nah, kemudian Mungkin kalian bertanya Abang Apakah benar Broker ini terdaftar Di kedua regulator ini Di sini kita bisa langsung Cek aja Di website resminya ASIC Dan di sini memang benar Bahwasannya Vantage terdaftar Di ASIC Dengan nama Vantage Global Prime Pty Ltd Dan sudah mulai terdaftar Itu di tahun 2012 ya Kemudian Kalau di FCA Ini adalah website resminya FCA Yaitu Register.fca.org.uk Di sini juga Tertulis bahwasannya Vantage Itu benar-benar Juga sudah terdaftar Di FCA Dengan nama Vantage Global Prime LLP Dengan referensi number 590299 Di sini juga tertulis Nomornya 590299 Nah selanjutnya Di sini Kita akan membahas Perbandingan jenis akun Dari kedua broker ini ya Kita akan mulai Terlebih dahulu Dari jenis-jenis akun Yang disediakan oleh Broker XM Di sini Kalau kalian perhatikan ya Hanya ada Tiga jenis akun Yang disediakan oleh Broker XM Yang pertama Yaitu Ultra Low Micro Kemudian akun XM Yang low standar Dan juga akun XM Yang zero Untuk pilihan mata uang Yang bisa kalian gunakan Untuk ketiga jenis akun ini Adalah Hanya Euro USD GPP Dan JPE Dan biasanya Atau defaultnya itu Kita menggunakan Yang USD saja Kemudian Untuk besaran kontraknya itu Untuk akun Ultra Low Micro mereka itu Satu lotnya Sama dengan Seribu ya teman-teman Ini bisa dibilang Sebagai ukuran kontraknya Akun send Kemudian Untuk akun Ultra Low standar Dan akun XM zero nya ini Normal ya Untuk satu Untuk satu lotnya itu Satuannya adalah 100 ribu unit Ataupun 100 ribu USD Kemudian Untuk spread Nah spread ini Kalau di akun Low Micro Dan juga low standar Itu mulai dari 0,6 pip saja Sedangkan Untuk akun XM mereka Akun XM zero mereka ini Ini Spreadnya itu Mulai dari 0 pip saja Ini bisa dibilang Sebagai akun ECN mereka Nah untuk spread Broker XM itu Wajar ya teman-teman Gak terlalu mahal ya Dan juga Gak terlalu murah Bisa dibilang Ya hampir seimbang ya Dengan broker-broker lainnya Seperti FX Pro ya Kemudian Hot Forex Tapi Tapi kalau misalnya Nanti kalian Tertarik dengan Free Swap ya Ataupun kalian Style Tradingnya itu Swing Trader Nah itu nanti Kalau kalian Mengaktifkan Free Swap Maka Spreadnya itu Akan melebar ya teman-teman Ataupun Akan lebih mahal Ya karena memang Ketika broker itu Memberikan Free Swap Kepada kita Itu artinya Free Swap tersebut Yang menanggungnya Adalah pihak broker Nah otomatis Broker tersebut Akan menaikkan Biaya Ataupun komisi Ataupun spread Kepada kita ya Jadi wajar Kalau misalnya Nanti ketika Kalian mengaktifkan Akun Free Swap Spreadnya ini Akan jauh lebih tinggi Daripada yang Diklaim mereka Di website ini Kemudian Untuk komisi Di sini Untuk akun low mikro Dan akun low standar Mereka itu Tidak ada komisi ya Sementara untuk komisi Di akun XM0 Mereka itu Setahu saya 7 dolar ya Per lotnya Kemudian juga Di sini ada Maksimal open posisinya Adalah 300 posisi Lalu untuk Minimum volume tradingnya itu Di sini adalah 0,1 lot ya Nah ini yang membedakan Akun mikro mereka Dengan akun XM Nah kalau misalnya Akun XM kan Kalian bisa opennya itu 0,01 lot Sedangkan di akun mikro Mereka ini Walaupun Besaran kontraknya itu Adalah 1 lot Sementara dengan 1000 USD Ataupun 1000 unit Tapi di sini Untuk volume tradingnya itu Tidak ada Lot mikro ya Hanya 0,1 lot Sementara untuk Di akun Yang standar Dan XM0 ini Memiliki volume trading Load mikro Ataupun 0,01 lot Kemudian juga Di sini Ada status Akun islamic Opsional ya Seperti yang Saya bahas tadi Jadi di sini Free swap yang diberikan Oleh broker XM itu Cukup bagus ya Teman-teman Karena free swapnya ini Tanpa batas Dan bisa didapatkan Oleh semua orang ya Gak hanya Muslim saja Kalau misalnya Kalian sebagai non muslim nih Kalian pengen juga Mendapatkan fitur Free swap dari broker XM ini Kalian nanti bisa Langsung kontak aja Akun manager Kalian ya Dan kalian minta ke mereka Untuk Buatkan Atau Ajukan Akun kalian Sebagai akun free swap Nanti akan dibantu Sama mereka ya Teman-teman Jadi di sini Gak mesti Kalian itu sebagai Seorang muslim Untuk bisa mendapatkan Akun islami ini Nah kemudian Untuk deposit minimum Di sini semua akun ini Memiliki deposit minimumnya Adalah 5 dolar ya Teman-teman Tapi secara Praktikal nanti ya Minimal deposit itu Metode online bank ya Ataupun mobile banking Itu adalah 230 ribu ya Dan kalau melalui Local bank transfer Itu 500 ribu Dan kalau kalian mau Deposit melalui Cryptocurrency Itu minimalnya Bukan 5 dolar ya Teman-teman Tapi 30 dolar Kecuali kalau kalian Menggunakan kartu kredit Ataupun e-wallet Nah itu baru kalian bisa Melakukan deposit minimum 5 dolar Oke jelas ya teman-teman Perbandingan jenis-jenis akun Yang disediakan oleh Broker XM ini Selanjutnya Di sini kita akan Membahas jenis-jenis akun Yang dimiliki oleh Broker Vintage ya Nah kita bisa langsung Scroll aja Ke bagian paling bawah Nah di sini Akan muncul Jenis-jenis akun Yang disediakan oleh Broker Vintage Di sini ada 4 jenis akun Yang mereka sediakan Yaitu akun pro Akun raw STP Dan akun send ya Untuk spread ya Di akun pro Dan akun raw Mereka ini Karena sifatnya SDN ya Mereka tidak mengenakan Spread ya teman-teman Nanti mereka akan Kenakannya itu Di komisi Kemudian untuk Akun STP Atau akun standar Mereka itu Spread mereka itu Dimulai dari 1 pips ya Kemudian untuk Akun send Ini seperti akun raw SCN mereka ya Tidak dikenakan Spread Ataupun Spreadnya itu Mulai dari 0,0 saja Kemudian untuk Minimum deposit ya Kalau kalian ingin Menggunakan akun pro Mereka Itu kalian Minimal depositnya Adalah 10 ribu dolar Mohon hubungi Sales Representatif anda Untuk mengetahui Syarat dan ketentuan ya Jadi ada syarat Dan ketentuannya Kalau kalian ingin Menggunakan akun pro Ini Sementara Untuk minimum deposit Akun raw SCN ya Akun standar Dan akun send Itu sama-sama Di 50 dolar Ya teman-teman Nah kemudian Di bawahnya Disini ada Komisi ya Jadi Untuk komisi Kalau kalian bisa Menggunakan akun pro SCN mereka Itu komisinya Cuman 1,5 dolar Per load Per sisi Kalian cuman Dikenakan Komisi itu Cuman 3 dolar ya Karena kan Persisinya 1 load Berarti kalau ada 2 sisi Sama dengan 3 dolar Kemudian Untuk komisi Di akun raw ini Sama dengan 6 dolar ya 3 x 2 sisi 6 dolar Kemudian Untuk akun standar Itu kalian Tidak dikenakan Komisi Sementara Untuk akun send Komisi yang dikenakan Kepada orang yang Menggunakan akun send Vantage ini Itu dari 0 sampai 6 dolar Saja ya teman-teman Nah itu adalah Perbandingan Jenis-jenis akun Yang disediakan Oleh kedua Broker tersebut Oke selanjutnya Yang berasal dari Indonesia itu Cukup banyak Otomatis Mereka juga harus Menyesuaikan dengan Metode deposit Yang mereka Sediakan di Negara kita Disini bahkan Mereka juga sudah Menyediakan Metode Decrease Jadi untuk Metode Curious ini Kalian bisa Melakukan deposit Melalui Curious Kemudian juga Ada local bank Transfer Kemudian disini Bisa melalui Visa Dan ini juga Bisa melalui Berbagai macam Dombed digital Perfect money Pas api Kemudian juga Bisa melalui Cryptocurrency Nah saran saya Kalau kalian mau Deposit Dengan cara Yang paling mudah Kalian bisa Menggunakan Dua metode Deposit ini Yaitu Online bank Transfer Dan juga Mobile banking Tapi disini Kalau misalnya Untuk online Bank transfer Itu setahu saya Untuk banknya Itu terbatas Cuman ada Empat bank Doang Nah Teman-teman Disini Cuman kalian Bisa menggunakan BCA BNI Dan juga Bank Kaimniaga Jadi misalnya Kalian mau Transfer ke Bank BCA Mereka Kemudian Kalian tentukan Jumlah deposit Yang berapa Kemudian Kalian klik Disini Lalu kalian klik Deposit Cuman Kalau misalnya Mau yang lebih lengkap Yang support Semuanya Kalian bisa Menggunakan Metode deposit Yang ada Melalui Curious Kalau melalui Curious itu Lebih banyak Teman-teman Coba kita klik Di bagian Curious Nah setelah Kalian klik Curious Disini Kalian tinggal Klik di bagian Nama bank Ini Kalian pilih Kalian mau Top up Melalui apa Ada banyak Teman-teman Ada dana OVO Gopay Nah disini Misalnya kalian Mau menggunakan Dana Kemudian kalian Masukkan deposit Kalian Misalnya Dalam IDR Itu berapa Misalnya Kita katakanlah 5 juta Nah seperti ini Kemudian Nanti disini Akan langsung Muncul jumlah Depositnya Yaitu USD 338 Kemudian Kita checklist Lalu kita klik Deposit Nah selanjutnya Nanti kita Diarahkan ke Halaman ini Kita bisa langsung Klik Konfirmasi Disini Nah maka Disini muncul Curiousnya Kalian tinggal Bayar Melalui Curious ini Pembayarannya cukup Simple ya Dan cukup Gampang Setelah kalian Udah checklist Disini Nanti kalian tinggal Klik Validasi Pembayaran Nah nanti Otomatis Akan masuk Uang tersebut Kepada saldo Di broker XM Kalian ya Oke Clear ya teman-teman Untuk broker XM Metode depositnya Itu cukup Banyak ya Jadi saya rasa Gak ada masalah Untuk metode deposit Yang disediakan Oleh broker XM ini Nah selanjutnya Disini kita akan Membahas Metode deposit Apa aja Yang digunakan oleh Broker Vintage Nah disini Kalian bisa Lihat langsung ya Ada beberapa Metode deposit Yang disediakan oleh Broker Vintage Ada Transfer bank Instant Kemudian ada juga Yang virtual Accountnya Lalu juga Ada Visa Teman-teman Bisa juga Melalui Apple Pay Google Pay Kemudian Skrill Stick Pay Neteller Fasa Pay Bit Wallet Astro Pay Pack Money Local Depositor AirVCash Kemudian juga Bisa melalui Crypto Indonesia Instant bank Transfer Lalu Indonesia P2P Bank Transfer Dan GoPay Jadi untuk Metode deposit Di broker ini Juga sangat lengkap Dan sangat Cocok Untuk Nasabah Indonesia Coba kita Contohkan Menggunakan GoPay Nah setelahnya Kalian tinggal Masukkan Berapa nominal Yang mau Kalian Transfer Misalnya 1000 Dollar Maka disini Akan langsung Muncul Total Indonesia Rupiah Yang akan Kalian Dapatkan Yaitu 14.734.000 Lalu Setelah itu Nanti kalian bisa Langsung Klik Di bagian Kirim Nanti Kalian Akan Diarahkan Kepada Detail Pembayaran Kalian Nah Itu adalah Metode Deposit Yang Disediakan Oleh Kedua Broker Ini Nah Oke Yang terakhir Disini Kita akan Membandingkan Kelebihan Dan Kekurangan Dari Kedua Broker Ini Nah Disini Kita akan Mulai Terlebih Dahulu Kelebihan Dari Broker XM Nah Kelebihan Yang pertama Dari Broker XM Adalah Adanya Free Swap Yang Tanpa Batas Dan Tidak Ada Syarat Sama Sekali Ya Which Is Kalau Kalian Bukan Muslim Pun Kalian Bisa Mendapatkan Fasilitas Free Swap Yang Disediakan Oleh Broker XM Ini Dan Setahu Saya Juga Fitur Tanpa Batas Free Swap Ini Itu Hanya Dimiliki Beberapa Broker Saja Jadi Tidak Semua Broker Memberikan Fasilitas Free Swap Tanpa Batas Seperti Broker XM Ini Nah Kelebihan Selanjutnya Dari Broker XM Adalah CS Yang Menurut Saya Rating Itu 10 Per 10 Jadi Setiap Saya Menanyakan Pertanyaan Dia Tidak Memberikan Artikel Tapi Dia Menjawabnya Panjang Panjang Dan Juga Memberikan Penjelasan Yang Sangat Jelas Menurut Saya Selama Saya Bertanya Ke Beberapa Broker Ke Beberapa Customer Support Di Setiap Broker Customer Support XM Inilah Customer Support Yang Paling Baik Dan Memiliki Rating 10 Per 10 Sementara Untuk Broker Broker Lainnya Itu Rata Rata Nilainya Itu Masih Di Bawah 8 Paling Tinggi 8 Per 10 Kemudian Kelebihan Dari Broker XM Lainnya Adalah Metode Deposit Yang Lengkap Seperti Yang Sudah Saya Praktikan Tadi Bahkan Kita Bisa Melakukan Deposit Itu Hanya Melalui Curious Ini Cukup Bagus Sangat Mendukung Metode Deposit Yang Ada Di Indonesia Selanjutnya Kelebihan Dari Broker XM Lainnya Adalah Adanya WD Yang Cepat Jadi Kalau Misalnya Kalian WD Di Broker XM Ini Menurut Pengalaman Saya Pribadi Kalau Misalnya Kalian WD Itu Pakai E-Wallet Ataupun Bank Lokal Itu Bisa Beberapa Menit Atau Paling Lama Bisa Dibilang Beberapa Jam Satu Atau Dua Jam Langsung Masuk Ke Akun Kalian Sedangkan Kalau Misalnya Saya Udah Pernah Coba Juga Kalau Kalian Pakai Kartu Kredit Itu Uangnya Agak Lama Masuknya Bisa Berjam Jam Bahkan Bisa Sampai Seharian Baru Masuk Kenapa Saya Bisa 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 Coba Dua Metode Deposit Ini Saya Pernah Menggunakan Kartu Kredit Dan Saya Pernah Melalui E-Wallet Atau Bank Lokal Jadi Kalau Kalian Ingin WD Cepat Masuk Berapa Kelebihan Dari Broker XM Selanjutnya Disini Kita Akan Membahas Kekurangan Dari Broker XM Yang Pertama Tidak Adanya Akun SEND Seperti Yang Kalian Lihat Tadi Walaupun Taran Kontrak Itu 1000 USD Ataupun 1000 Unit Tapi Dia Tidak Menyediakan Load Mikro Jadi Load Minimum Yang Bisa Digunakan 0,1 Load Saja Itu Kekurangan Pertama Dari Broker XM Sementara Kekurangan Kedua Dari Broker XM Adalah Tidak Adanya Fixed Rate Ataupun Nilai Tetap Ketika Misalnya Kita Melakukan Deposit Ataupun Withdraw Jadi Nilai Yang Digunakan Disini Adalah Floating Rate Nah Itu Adalah Kekurangan Dari Broker XM Selanjutnya Kita Akan Membahas Kelebihan Dan Kekurangan Dari Broker Vantage Oke Disini Untuk Kelebihan Dari Broker Freeswap Yang Ada Di Broker XM Tadi Tapi Disini Fitur Freeswap Yang Diberikan Oleh Vantage Itu Sama Tidak Memiliki Batas Harian Kekurangannya Di Broker Ini Itu Hanya Dibatasi Untuk Orang Yang Ber KTP Islam Saja Ataupun Muslim Saja Sedangkan Kalau XM Tadi Itu Walaupun Kalian Tidak Ber KTP Muslim Kalian Tetap Bisa Menikmati Fitur Freeswap Mereka Itu Adalah Kelebihan Dari Broker Vantage Yang Pertama Selanjutnya Kelebihan Dari Broker Vantage Yang Kedua Adalah Adanya Akun Send Yang Sudah Kita Bahas Tadi Mereka Memiliki Akun Send Dengan Besaran Kontrak Itu Adalah 1000 Unit Dan Bisa Menggunakan Lot Mikro Ataupun Lot 0,01 Kemudian Kelebihan Selanjutnya Dari Broker Vantage Ini Adalah Broker Ini Memiliki Deposit Yang Lengkap Seperti Yang Sudah Kita Bahas Tadi Bahkan Mereka Menyediakan Gopay Untuk Melakukan Deposit Dan Juga Ada Virtual Account Jadi Saran Saya Kalau Kalian Mau Deposit Di Sana Tadi Kalian Bisa Menggunakan Fitur Gopay Ataupun Fitur Virtual Account Yang Mereka Sediakan Tadi Kemudian Kelebihan Selanjutnya Dari Broker Vantage Ini Adalah Broker Ini Itu Memiliki WD Yang Cepat Juga Bisa Dibilang 1112 Sama XM Masuknya Itu Dalam Hitungan Jam Paling Lama Sejam Dua Jam Itu Sudah Masuk Ke Rekening Kalian Nah Itu Adalah Kelebihan Dari Broker Vantage Kemudian Bagaimana Dengan Kekurangan Yang Dimiliki Broker Vantage Nah Kekurangannya Adalah Yang Pertama CS Menurut Saya Pribadi Balasnya Lama Dan Balasnya Itu Kadang Suka Ngeselin Kita Tanya Pertanyaan Yang Agak Rumit Tapi Mereka Balasnya Itu Cuma Dengan Artikel Dan Di Artikel Itu Pun Begitu Saya Cek Ternyata Tidak Ada Jawabannya Jadi Menurut Saya CS Itu Bagus Secara Overall Bagus Mereka Tetap Balas Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Broker XM Tadi Maka Nilainya Itu Masih Jauh Di bawah XM Yang Menurut Saya Overall Dari XM Itu Betul Perfect Ataupun Sempurna Dari Segi Customer Support Yang Ada Di Live Chat Itu Adalah Kekurangan Vintage Yang Kedua Adalah Sama Seperti Broker XM Tadi Mereka Tidak Menyediakan Fixed Sehingga Ketika Melakukan Deposit Ataupun Withdraw Kalian Pasti Akan Menggunakan Floating Rate Berdasarkan Harga Real Time Yang Terjadi Di Saat Itu Oke Itu Dia Teman Teman Empat Pembahasan Tentang Kedua Broker Ini Semoga Video Ini Bisa Membantu Teman Teman Semuanya Dan Bisa Menjadi Referensi Buat Kalian Semuanya Untuk Memilih Broker Mana Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Sekian Video Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya